Kita ke sorotan lainnya di Kompas Pagi, sodara akibat berselisih paham sebanyak 4 rumah di Pemalang, Jawa Tengah tak lagi mempunyai akses jalan yang layak. Ini lantaran akses jalan ditembok oleh salah satu pihak. Di desa Widodaren, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebanyak 4 rumah akses jalannya tertutup oleh tembok. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui adalah saluran air dengan berputar ke sejumlah rumah warga. Penutupan akses jalan dengan tembok ini dilakukan sang pemilik rumah pada 27 Februari silam karena sudah menjadi hak waris anak bungsunya. Empat keluarga yang rumahnya terisolasi siap bertemu dengan keluarga pemilik tanah agar akses jalan kembali dibuka. Pemilik tanah siap dimediasi oleh polisi. Dengan tempat netral yaitu kantor polsek. Polisi berharap pada mediasi beberapa keluarga dengan pemilik tanah nantinya menemukan jalan keluar yang bisa disetujui kedua belah pihak. Berkoordinasi dengan pihak desa termasuk dengan musbika. Besok pagi kami sepakat untuk laksanakan mediasi di tempat yang netral. Ya para pihak mengendaki dilaksanakan di polsek. Kami sudah sampaikan ke Pak Samad dan Pak Ramil untuk kegiatan besok jam 9. Harapan kami ada hasil yang terbaik. Kita berpikir kaitan dengan kearifan lokal juga. Sementara itu saudara rumah warga di Pondok Kacang, Tanggerang Selatan juga ditembok hingga menutup akses keluar masuk dua keluarga sejak tahun 2019. Untuk dapat beraktifitas keluar rumah, warga terpaksa memanjat tembok yang membentang sepanjang kurang lebih 300 meter persegini. Kejadian berawal pada tahun 2019 saat bekas pemilik rumah ingin membeli kembali rumah yang berdiri di lahan seluas seribu meter persegi. Dengan harga di bawah nilai jual objek pajak. Hal ini ditolak keluarga pemilik rumah saat ini melalui lelang sebuah bank. Tidak terima, bekas pemilik rumah langsung mendirikan tembok sepanjang kurang lebih 300 meter persegi dan menutup total akses jalan. Terima kasih telah menonton!